jenisnya jalak suren leukistik jalak anakan bersertifikat aman buat pelihara di karbon 40 ribu per ekor jalak putih yang punggungnya hitam kan yang masih muda bos atau masih anaan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman tadi kita di depan kita sudah masuk ke dalam ya dari samping pohon yang tadi kita sebutin lantai dasar ini buat ngopi teman-teman sebelah sini ada kias burung besar yang mau kita pantau biasanya kita pantau semua ya untuk stopnya dari kias burung Mas Sigit nah ini Mas Sigitnya ya teman-teman kita ngebro-ngebro dulu bersama Mas Sigit Assalamualaikum Mas Sigit Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas gimana kabarnya Mas Sigit Alhamdulillah baik dan terlalu baik Alhamdulillah baik ini hari apa Mas Sigit? hari Kamis tepatnya di tanggal 14 November 2024 yang kita mau pantau ini santu stok burung terbaru Mas Sigit? burung terbaru banyak banget Mas Ganteng ini ada Musambi ada Waida Paradis ada Pintel Paradis ada beranjangan dari impor namanya San Mamini oke nanti kita lihat ya untuk yang mau pantau dari jam berapa ini? dari jam 5 pagi sampai jam 6 lori setiap hari buka terus Mas setiap hari buka terus ya oke yang nggak bisa ke sini bagaimana? nggak bisa ke sini tinggal halu-halu kalau untuk Jawa Puritabek bisa api aja ini kalau di luar Jawa Puritabek transfer dulu bisa tampil baru barang kita kirim baru barang kirim nggak usah khawatir Mas sebelum transfer bisa api video call dulu lihat barang dulu yang mana yang mau dikirim oke pastinya jelas pastinya barang yang dikirim sama-sama yang diterima bener-bener sama bener-bener sama ya dan kalau misalkan yang di luar Jawa Puritabek kita berani garansi kematian Mas semisal nyampe tonor mati nah itu saya langsung transfer balik yang penting ada video unboxing waktu buka burungnya iya jadi buka burung ada unboxingnya teman-teman biar bener-bener mati di perjalanan betul sekali oke deh nah kalau tuker-tukeran boleh nggak tuker-tukeran boleh Mas yang penting persyaratan sama-sama cocok nambahnya ya kalau burungnya minus ya dihitung agak murah kalau burungnya bagus ya kita kasihatnya normal sesuaikan ya oke deh kita pantau stoknya ya oke saja Mas kita pantau stok jalak anakan jalak anakan banyak banget Mas ini jalak anakan yang selalu tersedia banyak terus ya iya jalaknya jalak suren di suren anak di suren anak ini udah mandiri ya mandiri semua mandiri mandiri loloh nanti buat jinak-jinak ya harga berapa harganya diangkat Rp270.000 27 iya jantan betina boleh pilih ya betina bisa dipilih nggak apa-apa oke nanti dipilih teman-teman kesini aja ya untuk mantan dari burung jalaknya tetapnya full tuh selalu disediakan di sini ini campurnya ada jala putihnya jala putih mas berapa kalau yang putih jala putih diangkat 350.000 350 ya oke di harga 350.000 teman-teman jala putih anakan mandiri jadi dia itu udah makan sendiri gitu ya tetapnya banyak bisa pilih jantan betina yang bawahnya ini yang bawahnya itu sama aja mas sama iya oke sama ya harganya ya setak-setak sama kampung kering setak-setaknya yang anakan perselingkuhan di atas nah jala hybrid mas perselingkuhan apa nih jala hybrid suren sama putih suren sama putih berapa harganya harganya di angka per ekornya itu di angka 650.000 650.000 ya oke suren dan putih teman-teman nah ini kalau yang ini mewah tuh itu jala langka itu mas ini seperti jala suren ya iya suren tapi beda jala suren gatoran tapi ini yang beda mas jenisnya jenisnya jala suren leukistik leukistik atau jala suren peluru ekstrim oh iya harganya berapa nih harganya kasih 2.500.000 25 ya 2.500.000 jala keren leukistik namanya ini jenisnya leukistik teman-teman udah dewasa seperti ini gurunya ini jenis dari jalak teman-teman iya nah ini jalak apa namanya jalak casnet charling casnet charling iya oke harga berapa harganya di angka 1.500.000 1.500.000 ya iya dia mirip Brahma ya mirip Brahma tapi dia kepawanya itu warnanya putih mas kalau Brahma kan hitam kalau dia putih dia putih eh sama India iya iya sama oke gurunya makan puri ya kalau ini dari burung jalak yang ini teman-teman kita pantau dari burung jala suren nah kali ini jala suren yang biasa ya teman-teman kalau tadi kan yang putih iya ini yang biasa nih iya kalau yang biasa berapa nih kalau yang biasa cukup di angka 430 430 ribuan seperti ini penampakannya jadi ini ada jantan ada betina ya teman-teman jantan ada betina nanti boleh dipilihin pokoknya kalau yang ini beda lagi teman-teman ini burung dari jalak bali ya iya jalak bali ini stoknya masih banyak terus bersertifikat aman buat pelihara gitu ya dari peternaknya teman-teman ini sepertinya sudah dewasa ini ya dewasa harga berapa dewasa per ekor 1.900.000 1.900.000 teman-teman sepasanya 3.800.000 ya oke makan buah mau fur mau dia kita lihat kita lihat yang sebelah sini teman-teman ini yang muda ya buat teman-teman yang kepengen masih muda ini ada jadi kalau sepasang berapa yang muda sepasang kasih 3 juta rupiah 3 juta ya kalau untuk yang muda tuh topnya teman-teman ada pilihan ya untuk jalak bali yang ini ada jalak seperti jalak putih tapi punggungnya hitam ya punggungnya hitam kalau yang punggung hitam berapa punggung hitam diangka 750.000 mas 750.000 oke jalak putih yang punggungnya hitam teman-teman seperti ini burungnya makannya fur ya jenis jalak lumayan lengkap pokoknya teman-teman yang lagi habis nih jalak rio teman-teman jalak rio lagi habis jantan petina boleh dipilihin nanti ya sudah dewasa ada burung jalak teman-teman kalau ini kerbau nih kalau kerbau berapa mas kerbau Rp40.000 per ekor 40 ya ini kemarin teman-teman ada sempat yang nggak percaya nih apa itu Rp40.000 aman mas per 1% sama harganya per 1% harga sama ya teman-teman kesini aja mantau nya ya jalak kebu untuk persediaan ini untuk selanjutnya teman-teman ini mirip jalak kebut tapi bukan ya bukan itu jalak pakistan jalak pakistan ini jalak nias ya teman-teman harga berapa nih ganteng aja Rp350.000 jalak pakistan jalak pakistan ini masih ada stop ya teman-teman jalak pakistan seperti ini jantan petina mungkin ada nah kalau yang ini jalak beda lagi teman-teman nah itu beda lagi mas itu jalak nias dibilang sama jalak putih silang nias dan putih ya nah nias dan putih berapa nih harganya kena Rp600.000 ada Rp600.000 Rp600.000 jalak nias dan putih seperti ini jadinya ini burunya maksudnya ya teman-teman ya belum begitu dewasa kalau yang ini jalak imporan teman-teman iya jalak hongkong imporan hongkong ya iya berapa harganya harganya jalak hongkong diangkat Rp1.900.000 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 iya sudah dewasa ya teman-teman kalau yang anak pasang Rp4.000.000 pasang Rp4.000.000 pasang Rp4.000.000 iya anakannya masih ada nggak nih anakannya sementara kosong anak itu masih baru turun nanti turun lagi ya oke deh untuk ini jadi jalak teman-teman untuk yang hongkong ya dewasa biasanya kacor nah ini jalak burah mananya kayak gini nih ini jalak burah mana India biasa ya ini kalau sepasang berapa nih sepasang itu 3 juta sepasang oke satu pasang 3 juta teman-teman Rp1.500.000 Rp1.500.000 oke makanya kurya buah mau yang di bagian otos teman-teman ini burung jalak juga ya jadi burung jalak ini pencar-pencar teman-teman jadi ada yang di depan ada juga yang di dalam seperti ini teman-teman tuh stoknya banyak ya yang di kantong di atas teman-teman nah ini burung jalak semua ya sebelah sini ya jadi stoknya di atas juga ada di bawah juga ada full ya full kita pantau di atas teman-teman ini ada burung dari cuca sungko ya teman-teman ya nah burung kita sungko ini terpantau nya udah kasor harganya berapa nih mas sungko 2 juta rupiah di burung kasoran sungko ya teman-teman dia bunyi terus ya teman-teman ya di bagian atas yang gak jarang ada juga yang bahan teman-teman ini bahan stok banyak bahan stok banyak ya dari burung kisah sungko jadi teman-teman yang lagi mencari burung kisah sungko nanti boleh merapan dipilih-pilih untuk kisah sungko nya burung makan buah gampang bunyi biasanya sih gampang hidup pula teman-teman kalau makan buah tapi ya tergantung ya teman-teman ya ini dulu tetapnya ini semua tidak sungko teman-teman tuh nampak di bagian bawah itu semua tidak sungko kita pantau nya dari atas dulu nih yang udah dewasa ya teman-teman ya ini udah dewasa kalau dewasa berapa? dewasa 16 16 rupiah di bagian dewasa mulus ya mulus-lus ma-minus mulus-lus no-minus bodinya banyak tadi pagi itu turun berapa? kalau nggak salah 120 ekor mas mantap kalau lagi kerja ya kayak gini mas ini sampai bawah ini mas ini sampai bawah ya teman-teman sampai bawah? cuma semua full ya full yang trotol bagaimana trotol? kalau yang trotol itu harganya di angka 1.800.000 1.800.000 1.800.000 ya iya trotol 1.800.000 trotolan ini ke sini trotol kalau mau milih trotolan boleh nanti merapat di sini nah pilih-pilih trotolannya stok banyak soalnya ya 800.000 aja nggak apa-apa 1.800.000 stoknya banyak kalau betina juga ada nah kepingin betina teman-teman ini boleh milih-milih nanti ada yang perawan ada yang janda mungkin ya harganya berapa nih? harganya 1.300.000 ya 1.300.000 ya oke stoknya banyak ya teman-teman betina juga stok banyak kalau betina biasanya 1 jalur teman-teman itu ya full sampai ke ujung burung makan buah ada burung mewah dari robin ya teman-teman nah kita pantau burung robin burungnya mewah tuh stoknya jadi kalau selama ada jantan ada betina di sini ada tulisan betina itu betina ya harganya berapa kalau yang betina? kalau betina diangka 750 750.000 kur dan buah makannya iya nah kalau yang jantan jantan itu diangka pura aja mas 1.300.000 di 1.200.000 kalau yang jantan ya teman-teman stoknya banyak stoknya masih ada pilihan yang berkain dari burung robin nanti boleh merapat pilih-pilih nih robinnya nih boleh mas stoknya masih banyak kan masih banyak yang sebelah sini teman-teman ini dia seperti ngap gitu ya seperti mab ngap kayak ada masalah di saluran pernah pasang ini kalau selama ada teman-teman yang mau ngerawat dikasih harga berapa nih? kasih harga 500.000 500.000 ya? iya normalnya? normalnya masih 1.200.000 bahkan 1.500.000 oke cepet-cepetan cepet tahu ada yang mau ini ada teman-teman tuh ya yang ini jenis nuri nuri aru namanya nuri aru ini harga berapa ini nuri aru ini? 1.400.000 1.400.000 nah ini burungnya seperti ini ya teman-teman minumnya susu makannya buah buat pajangan ini kalau yang ini parkit ya teman-teman parkit Australia ya parkit Australia Australia ini harga berapa? 325.000 325.000 ini parkit belum datang lagi ya parkit belum datang lagi belum datang lagi teman-teman nanti minggu-minggu ini datang lagi ya parkit teman-teman yang belum parkit nah ini ada burung dari logbet logbetnya harga berapa? logbetnya itu biola itu 100.000 biola 100.000 ya kalau yang patel biru sama patel golet itu 75.000 oke paru putih ya iya oke untuk tetap dari logbet ada yang kepengen burung ngopudang nah ini ada stok pudang teman-teman iya ini burung ngopudang, pudang Bali ya iya pudang Bali harga berapa ini? harganya diangka 270 mas 270.000 ke podang Bali teman-teman gede ya burungnya ya ditaruh di atas ini buat teman-teman yang mau nanti boleh dipantau yang ini stok anis kembang iya anis kembang ini anis kembang di bagian atas ini harga berapa ini? anis kembang harganya diangka 350 mas 35 ya? iya 350 kalau yang sertifikat double yang 2 ring harganya diangka 400 harganya 400 ini stok pilihannya? ya 400 ini 400 ya yang pakai sertifikat yang ini? ini kita ledam backlet teman-teman soalnya depan jalan raya ada anis merah ini kalau anis merah gimana tuh? itu anis merah ring aris singa raja mas yang ring aris ini? harga berapa parti? harganya diangka 1 juta rupiah 1 juta rupiah? iya itu lagi cantai jadi diangkat kartu kakinya ya? iya mas oke bosku ya dan ini ada penampakan jovin bos di hari kami sore tanggal 14 November 2024 ya nah untuk stok kita ada 2 bos ada sepasang nah untuk harganya kita kasih harga cukup 600 ribu per ekor ya burung mulus no minus dan ini ada penampakan ledakan gunung bos ya ledakan gunung yang Sumatra ini bosku ya ini mantep nih baru dapet tuker-tukeran bos burung udah rajin bunyi tapi kita jual bahan bos ya kita jual bahan cukup diangka 200 ribu aja dan ini selanjutnya bosku ya ada penampakan burung cililin coklat bos dan ini kita ada pilihan jantan dewasa dan ada jantan masih muda ini bos nah ini untuk penampakan yang masih muda bos atau masih anak-an ya masih baby nah untuk yang masih anak-an kita kasih harga cukup 1 juta 700 ribu bos nih nah untuk yang ini yang dewasa bosku nah untuk yang dewasa kita kasih harga cukup 1 juta 300 ribu ini bos dan ini ada penampakan burung cucak biru bos ya cucak biru betina bos ini bos cucak biru betina ini ready banyak ini stopnya nah untuk harganya kita kasih harga cukup 125 ribu bos untuk woksai hongkong woksai hongkong pipi putih pipi putih ada pipi hitam ada potoknya uber mas banyak banget itu harga berapa? harga 2 juta 300 mas untuk yang jantan untuk yang jantan jantan nah kalau betina kalau betina 1 juta 500 betinnya 1 juta 500 kok sehongkong pipi putih gurunya seperti ini pipi hitam apa ini? pipi hitam sebelah sini teman 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 ini pipi hitam harganya beran pipi hitam itu diangka 2 juta 727 2 juta 700 putih hitam ini yang jantan ya? jantan kalau betina 1 juta 700 betinnya 1 juta 700 kalau putih putih banyak banget nih sepaknya banyak banget nih sampai sana ini mas sampai pak posyok sana ini itu pokoknya semua ya pokoknya semua mas oke makan? makannya top song coklat nih top song ini lepas lagi oke yang ini siri bunting teman teman ya ini ada ini siri bunting ini makannya top song seperti ini ada burung samyong tentemnya mas samyong samyong NTT matang merah mas nopeng ya nopeng udah jinek udah mantep gitu harga berapa ini? udah bunyi kasih 1 juta 300 mas 1 3 ya 1 3 ya 1 3 teman teman ini yang nopeng kalau ini yang trotol ini trotolannya ini kita ambilin coba kita lihatin ya dari burung samyong yang trotolan iya nih trotolan mas uh kelihatan ya kelihatan dong di trotol oke udah mau makan purin oh pastinya udah mau makan pur harganya gemuk mas harga sama nih harganya gemuk harganya gemuk harga sama ya harganya sama oke itu dulu teman teman yang bisa dipantau dari kios burung mas gigit lantainya dasar kios burung besar dan lengkap ya teman teman ya jadi lebih lengkap lagi teman teman boleh mantau ke kemari gitu ya full dari depan dari belakang dari samping itu full burung semua nah lebih mantep kesini aja mantepnya kesini aja mas jangan ketemu langsung sama owner nya nah nanti boleh nego nego langsung langsung mas ngobrol ngobrol langsung terima kasih banyak ini ya yang penting belok burung bayar dulu mas jangan belok burung langsung kabur emang ada ya kadang ada mas ada tetap oh gitu tapi kalau pas lame pas lame pas lame kadang ada yang hilang 1 2 oh gitu orang banyak juga masih ini ya soalnya kan yang ke pasar kan nggak tentu niatan punya niatan baik ya ada niat jahat juga kita diambil hikmahnya oke yang penting berkam mudah-mudahan ya ya bener mas terima kasih banyak ini oke mas mudah-mudahan saya selalu ya amin jahat burung mas Jigit mudah-mudahan makin lari sih ya amin makasih banyak mas oke kita dulu teman-teman silahkan gini dari jahat burung mas Jigit terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh